Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari PMT-nya atau penerimaan pembayaran khas berkala pada ordinary annuity. Kita langsung ke contoh. Kemudian kita sudah bisa membahas bahwa rumus dari future value annuity itu sama dengan PMT dikalikan dengan 1 plus R. Di pangkat dengan T dikurangkan dengan 1 di bagi dengan R. Sekarang kita berusaha mencari berapa PMT-nya. Anda dijanjikan mendapatkan interest rate 12% dari investasi Anda. Ini R-nya. Dan Anda ingin mendapatkan uang Rp100.000 pada akhir tahun ke-18 untuk sekolah anak. Berapa nilai investasi berkala PMT di sini. Ini PMT yang harus dilakukan setiap akhir periode. Kita lihat. Rumusnya jangan sambil lupa. Fitur value annuity sama dengan PMT dikalikan 1 plus interest. Pangkat N dikurangkan 1 dibagi dengan interest. Sehingga kita masukkan tadi diketahui. Nilai fitur value-nya adalah Rp100.000. Kemudian interest rate-nya adalah 12%. Yang Anda masukkan di dalam rumus. Akan ketemu nilai yang di sini. Nilainya adalah sebesar 55,75. Sehingga PMT sama dengan 1,793. Rp100.000. Coba nolain sekarang. Untuk membeli rumah 10 tahun lagi. A. Berencana membuka tabungan rencana yang memberikan interest rate 12% dengan menabung setiap akhir bulan. Kita lihat di sini. Akhir bulan. R di sini. Berarti R-nya akan menjadi 12% dibagi dengan 12.1%. Untuk membeli rumah 10 tahun lagi. Ini T-nya. Berarti nanti jangan sampai lupa. 10 dikalikan dengan 12 bulan. Ketemunya 120 bulan. Kemudian uang yang dibutuhkan di akhir tahun adalah Rp100.000. Inilah future value anuitas. Pertanyaannya berapa PMT-nya? Tabungan setiap bulan yang harus disisihkan oleh A. Kita kerjakan. Diketahui tadi. T-nya adalah 10 tahun. Dikalikan dengan 12. Sama dengan 120. Kemudian future value-nya adalah 100.000. Kemudian R-nya adalah 12% dibagi dengan 12 ketemu 1%. Rumusnya jangan sampai lupa. Future value-nya adalah 100.000. Sama dengan PMT dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1% di pangkat 120 dikurangi 1. Dibagi 1% dikalikan dengan 230,038. Nah, ini hasilnya adalah 230,038. Nanti silahkan di cek. Sehingga PMT-nya sama dengan 100.000. Dibagi dengan 230,038. Oke, sama dengan 434,7. Nah, ini yang kita cari. Bahwa setiap akhir bulan harus disisihkan tabungan sebesar 434,7 dolar. Mudah bukan? Semoga gampang dibahami. Terima kasih.